Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Juglo. Marilah saudara-saudara kita mendengarkan firman Tuhan dalam Matthew 5 ayat 43 sampai dengan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja kita dengarkan, sepintas tentu saja adalah hal yang begitu berat. Bagaimana mungkin untuk mengasihi orang yang tidak menyenangi kita atau bertentangan dengan kita. Dalam bahasa di Matthew sangat tegas musuh kita. Tetapi demikianlah saudara-saudara yang Tuhan inginkan dari kita para pengikutnya. Allah yang sempurna dan maha besar itu, yang dengan kasihnya menyelamatkan kita dalam Kristus, menginginkan kita akan saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi sesama dalam artian orang yang sama dan menyenangi kita yang setuju dengan kita. Tetapi lebih daripada itu adalah kita harus menjadi lebih untuk mengasihi orang-orang yang justru memusuhi kita. Itulah yang menjadi tantangan kita saudara-saudara sebagai umat Kristen, terutama umat Kristen di Indonesia. Ada banyak oknum-oknum yang mungkin menyatakan ketidaksetujuannya kepada kita. Tetapi disitulah kita harus senantiasa mewartakan kasih dan mengasihi setiap orang. Berjuanglah saudara-saudara untuk mengasihi semua orang. Karena dengan demikianlah kita menggenapi apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan jika pada hari ini kami kembali diingatkan tentang ajakan-Mu untuk kami senantiasa mengasihi semua orang. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk mampu mewartakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Karena kami menyadari Tuhan, jika bukan karena tuntunan rohmu yang kudus, maka kami tidak dapat melakukan itu semua. Oleh sebab itu kami memohon kekuatan dan penguatan dari-Mu ya Allah agar dimampukan untuk mengasihi setiap orang yang kami jumpai, terutama orang-orang yang bertentangan dengan kami dan berbeda dengan kami. Tolong kami Tuhan dan tuntunlah kami. Kami juga teringat di dalam doa kami pada malam hari ini ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit dan membutuhkan pemulihan dari Engkau ya Allah, kiranya Tuhan senantiasa beserta dan hadir di tengah-tengah pergumulan sakit-penyakit yang saudara-saudara kami ini alami. Sertailah mereka ya Allah, agar dalam setiap upaya-upaya pengobatan yang diberikan, saudara-saudara kami ini dapat melihat akan kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk tahun yang baru yang boleh kami mulai. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menjadi umatmu yang setia dan memegang teguh iman kepercayaan kami kepada Engkau, terutama di dalam kami membangun relasi dan persekutuan di GKJ Joglu. Ajar kami ya Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Engkau, dan juga ajar kami untuk mengasihi setiap orang dengan segenap hati kami sebagaimana Engkau juga telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas yang boleh kami jalani pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.